adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak baju sebab kerja main mata bergandeng tangan PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini banjir sedalam 40 cm menggenangi jalan Ahmad Yani Kayu Putih, Jakarta Timur banjir merendam mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah jalan Pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter selain itu banjir juga merendam kawasan jalan Pisangan Timur tepatnya di depan Diklat, Bia Cukai, Jakarta Timur akibat banjir sejumlah sepeda motor mogok sejumlah petugas PPSU dan mobil penyudot air Sudin kebakaran Jakarta Timur pun adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak baju sebab kerja main mata bergandeng tangan PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini banjir sedalam 40 cm menggenangi jalan Ahmad Yani Kayu Putih, Jakarta Timur banjir merendam mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah jalan Pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter selain itu banjir juga merendam kawasan jalan Pisangan Timur tepatnya di depan Diklat, Bia Cukai, Jakarta Timur akibat banjir sejumlah sepeda motor mogok sejumlah petugas PPSU dan mobil penyudot air Sudin kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan untuk mengurangi debit air dari Jakarta RSI Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat yang lagi ramai diperbincangkan saat ini adalah fenomena banjir yang terjadi di DKI Jakarta banyak media yang menyoroti kinerja PJ Gubernur saat ini yakni Heru yang dianggap gagal mengimbangi kinerja Anis Baswedan semasa masih menjabat sebagai gubernur saat mengatasi banjir dengan metode sumur resapan hal ini timbul karena sumur resapan yang dibuat oleh Anis dianggap efektif untuk mengendalikan debit air di Jakarta saat hujan sehingga tidak terjadi banjir atau minimal genangan air yang muncul lebih mudah dan cepat surut dengan adanya sumur resapan lantas bagaimana saat ini simak terus videonya banjir yang terjadi di Jakarta adalah fenomena tahunan yang sejak dahulu menjadi berita rutin di media terutama saat musim hujan tiba banyak sekali gubernur yang menjabat di DKI belum mampu mengatasi banjir di Jakarta sebelum akhirnya Anis Baswedan menjabat gubernur dan merealisasikan program sumur resapan di Jakarta sumur resapan yang dibuat Anis pada saat itu memang mengalami banyak opini pro dan kontra dalam prosesnya ada yang menganggap bahwa sumur resapan tidak logis ada yang menganggap bahwa sumur resapan dinilai tidak efektif tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa ide sumur resapan adalah bagian dari proses menampung air di bawah tanah agar air itu kembali ke tanah dengan bahasa lain sumur resapan yang dibuat oleh Anis bisa menjadi tempat parkir air saat hujan dan betul akhirnya adanya program sumur resapan itu berdampak cukup signifikan bagi pengendalian air hujan di DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anis Baswedan banjir di DKI Jakarta cenderung mampu dikendalikan dan tidak berlangsung lama karena memang air-air itu tidak lagi menggenang tetapi parkir ke dalam tanah dan meresap ke dalam tanah sebagai bentuk sirkulasi alam banjir sedalam 40 cm menggenangi jalan Ahmad Yani Kayu Putih Jakarta Timur banjir merendam mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah jalan Pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter selain itu banjir juga merendam kawasan jalan Pisangan Timur tepatnya di depan Diklat Bia Cukai Jakarta Timur akibat banjir sejumlah sepeda motor mogok usai menerobos banjir selain intensitas hujan yang tinggi banjir juga disebabkan buruknya sistem dry NASA serta luapan waduk Ria Rio dan waduk Pisangan Timur kondisi Jakarta setelah diguyur hujan subuh tadi guys lumayan besar hujannya disini bisa dilihat agak banjir jalannya guys di tempat yang lain bagaimana kondisinya info terkini di kawasan kelapa gading banjiran terendam banjir tetapi apa yang terjadi setelah Anies Baswedan Purna masa jabatannya PJ Gubernur Heru banyak merevisi program-program yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan salah satunya yakni soal program sumur resapan secara umum Heru sebetulnya tetap melanjutkan program sumur resapan yang dilakukan oleh Anies Baswedan tetapi Heru mencoba memodifikasi sumur resapan versi Anies Baswedan dengan versi dirinya yakni salah satunya membongkar sumur resapan yang berada di ruas-ruas jalan karena dianggap kurang efektif dan membahayakan dan saat ini yang terjadi adalah banjir yang cukup signifikan di Jakarta karena intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi akhir-akhir ini menurut berita yang beredar BPBD mencatat ada sekitar 34 ruas jalan tergenang air saat ini dengan ketinggian air mulai dari 15 cm sampai 40 cm beberapa masyarakat menganggap ini banjir paling parah setelah masa kepemimpinan Anies Baswedan lantas bagaimana kita mengenang hal itu apakah ini karena pembongkaran sumur resapan air yang dilakukan oleh PJ Gubernur Heru di badan-badan jalan sehingga air yang menggenang di jalan tidak memiliki tempat parkir karena sudah dibongkar-bongkar kita tahu dulu ide sumur resapan air yang dicanangkan oleh Anies Baswedan mengalami banyak sekali serangan sampai semua penyebab banjir di DKI Jakarta awal-awal itu karena Anies Baswedan semua salah Anies Baswedan bahkan orang yang bukan asli Jakarta saja ikut mengkritik dan menghina Anies Baswedan yang sedang mencoba membuat sumur resapan air agar ada penyerapan air di permukaan tanah ya kita tahulah bahwa kritikan-kritikan tersebut juga banyak bersumber dari para bazar bayaran karena memang jabatan Gubernur di DKI Jakarta memiliki magnet tersendiri secara politis untuk mendapatkan intensi masyarakat Indonesia sehingga Citra menjadi seorang Gubernur perlu sekali untuk dihancurkan agar masyarakat Indonesia menilai Gubernur DKI Jakarta jelek demi kepentingan politis meskipun harus mengorbankan ketidakbecusan tetapi fakta kan tidak bisa disembunyikan saat ini banjir di Jakarta terjadi di banyak ruas lantas mana yang kemarin-kemarin berkuar-kuar soal banjir saat Anies Baswedan menjadi Gubernur terutama PSI yang sangat keras mengkritik Anies Baswedan lantas pada saat PJ Gubernur Heru saat ini daerahnya banjir kok sepi-sepi saja ya kita tahulah bahwa semua kritikan terkadang tidak murni karena keresahan nyata seseorang tetapi bisa karena dibayar ataupun si pihak yang dikritik dianggap sebagai lawan tetapi ini kan tidak fair ini menjadi tidak fair karena pejabat tidak memberikan edukasi kepada publik tentang keberpihakan politisi pada kebenaran yang ada politisi hanya berpihak kepada kepentingan politik sesaat saja bahkan dari legislatif tidak terlalu keras kritikannya hanya sekedar menyuruh PJ Gubernur untuk turun lebih optimal atasi banjir masih normatif dan biasa menurut kami tidak sekeras zaman-zaman saat Anies Baswedan menjabat sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti itu kan terakhir 95 tapi nanti kalau sudah produksi masa tentu saja ada rekalkulasi lagi tetapi yang kita juga sekarang ini bingung pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 gelagat politisi yang seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia apakah ini sebab karena pejabat yang dulu bilang bahwa akan ada produksi mobil SMK tidak ada wujudnya sampai saat ini yang kebiasa entahlah mungkin publik merasa lelah dan sudah tidak bergairah membahas politik tetapi kita harus tetap memunculkan harapan bahwa akan ada perubahan kelak di republik ini nah jadi untuk video kali ini itu saja kawan-kawan tetap dukung channel Kuli Akal Sehat dengan cara like share dan subscribe terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati